Pasca PKB Hengkang dari Koalisi Indonesia Maju dan Didi Isukan mendampingi Baca Pres Anis rencana pertemuan antara Ketum PKB Mohamim Niskandar dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto berujung batal. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sofidasko menyebut pertemuan yang diinisiasi oleh Caimin direncanakan dilakukan pada 18.30 kemarin, namun dibatalkan 3 jam sebelum pertemuan. Pihak PKB juga sekaligus memberi kabar bahwa Caimin menerima lamaran Anis Baswedan bekerjasama dengan Partai Nasden. Terjadi komunikasi bahwa Pak Mohamim meminta waktu kepada Pak Prabowo untuk bertemu pada hari ini. Namun kemudian Pak Prabowo hanya bisa menerima, karena ada kegiatan-kegiatan pada hari ini, jam 18.30. Namun kemudian dari pihak Pak Mohamim, tadi sore sekitar pukul 15, meminta atau kemudian memberi tahu bahwa tidak ada atau tidak jadi melakukan pertemuan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan rencana deklarasi antara Anis Baswedan, juga Ketua Umum PKB Mohamim Iskandar, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Kika Madona di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Selamat pagi Kika. Bagaimana dengan rencana deklarasi Anis Caimin? Dan pukul berapa nantinya akan digelar? Ya, rencana deklarasi akan digelar pada pukul 2 siang nanti dan sejumlah tokoh juga diperkirakan akan hadir pada hari ini. Kami mendapatkan konfirmasi dari pengurus wilayah dari kedua partai, diantaranya adalah PKB dan juga Nasdem, yang memastikan untuk Ketua Umum dari PKB Mohamim Iskandar akan juga turut hadir dalam pelaksanaan deklarasi yang akan berlangsung pada pukul 2 siang hari nanti. Selain itu, Ketua Umum Nasdem, yaitu Surya Paloh, juga dipastikan akan hadir pada pukul 2 siang hari nanti. Sejumlah ini, sejumlah persiapan juga sudah dilakukan di gedung utama atau ruangan utama di Hotel Majapahit, Surabaya, di mana di sini juga diperkirakan ada lebih dari 300 undangan akan mengikuti jalannya deklarasi yang akan berlangsung sekali lagi pada pukul 2 siang hari nanti. Sementara itu, Saudara, terkait dengan pengamanan di sekitaran lokasi hingga saat ini masih belum tampak adanya pengamanan, namun diprediksi untuk pengamanan nanti akan dilakukan jelang-jelang berlangsungnya deklarasi pada siang hari nanti. Saudara berbicara mengenai jalannya deklarasi Muhammad Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anis Rashid Baswedan. Ini ada sejumlah hal sebelumnya, sebelum akhirnya deklarasi akan dilakukan pada hari ini. Di antaranya, kemarin juga sempat dilaksanakan rapat plenu di gedung DPW PKB Jawa Timur, di mana dari hasil rapat plenu tersebut diputuskan bahwa untuk pengurus PKB menerima tawaran dari Nasdem untuk mengusung Muhammad Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anis Rashid Baswedan. Bukan tanpa alasan, Muhammad dipilih sebagai atau ditawari untuk bersanding dengan Anis Rashid Baswedan, karena untuk suara PKB di wilayah Jawa Timur ini cukup besar. PKB di Jawa Timur mendapatkan ranking 2, di mana untuk total perolehan kursi pada pemilu legislatif tahun 2019 lalu, ada total 25 kursi yang diperoleh oleh PKB dari total 120 kursi. Sosok Muhammad Iskandar juga digadang-gadang menjadi salah satu tokoh sentral dari PKB, di mana untuk Muhammad Iskandar ini sendiri yang saat ini sedang menjabat sebagai wakil DPR RI, saat ini juga diharapkan mampu menaikkan suara dari PKB, di mana jika kita melihat atau merunut sejarah dari PKB pada tahun 2004 lalu, suara untuk PKB di pemilu legislatif RI yaitu sebanyak 52 kursi. Jumlah ini kemudian bertambah pada tahun 2019, yaitu menjadi 58 kursi di bawah kepemimpinan Muhammad Iskandar sebagai ketua umum PKB. Jadi atas dasar alasan-alasan itulah kemudian Muhammad Iskandar ditawari posisi sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anis Rashid Baswedan, yang mana untuk deklarasinya akan berlangsung pada siang hari nanti. Sementara itu saudara berbicara mengenai koalisi perubahan untuk persatuan, hingga saat ini jumlah partai yang berada di dalam naungannya, ada partai Nasdem lalu juga ada PKS dan juga PKB. Sebelumnya Demokrat juga masuk dalam koalisi tersebut, namun untuk dukungan tersebut resmi dicabut pada hari Jumat kemarin. Demikian Reza. Iya, Kika, tadi Anda sudah menyebutkan sejumlah persiapan. Nah, persiapan yang terlihat di belakang Anda seperti apa saja dan sudah adakah konfirmasi tamu-tamu yang nantinya juga akan hadir di sana terkait dengan deklarasi yang nantinya akan digelar jam 2 siang waktu Indonesia Barat? Iya, jadi di belakang saya ini, ini yang sedang berlangsung pada pagi hari ini, sejumlah ada kursi undangan yang juga sudah disiapkan. Kurang lebih sekitar 300 kursi yang ada di ruangan utama Hotel Majapahit. Juga ada giant screen yang juga nantinya akan digunakan pada saat pelaksanaan deklarasi Anies Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar. Untuk sejumlah tokoh siapa saja yang nantinya akan hadir, seperti yang saya sampaikan tadi, undangan diperkirakan lebih dari 300 orang. Sementara untuk tokoh-tokoh nasional yang juga kemudian akan hadir, tadi sudah dipastikan oleh perwakilan wilayah masing-masing partai seperti PKB dan juga Nasdem, untuk Nasdem, ketua umum dari Nasdem, Surya Paloh, dipastikan akan hadir pada pelaksanaan deklarasi siang hari nanti. Sementara Ketua Umum PKB, yaitu Mohaimin Iskandar, yang kemarin tidak bisa mengikuti jalannya pleno di gedung DPW PKB Jawa Timur, hari ini dipastikan akan hadir untuk mengikuti jalannya deklarasi di Hotel Majapahit, Surabaya. Demikian Reza. Terima kasih Kika Madonam laporkan langsung dari Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur. Mudah-mudahan deklarasi yang diselenggarakan nanti siang berjalan lancar dan juga aman dan bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat tidak hanya di Jawa Timur, tapi di seluruh Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi, Jurnalist Kompas TV. Kika Madona.